Kepolisian sektor Gegerbitung, Porle, Sukabumi, Jawa Barat, menangkap dua pelaku pembunuhan seorang ibu rumah tangga. Lely, 50 tahun yang ditemukan tewas di Jalan Pasir Sirem, desa Sukamana, kecamatan Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi, jauh dari pemukiman warga. Pelaku ini pasangan kekasih yang ingin merampas harta korban. Pelaku pria berinisial WS, 35 tahun, warga desa Cicaringin, kecamatan Gegerbitung. Dan seorang perempuan berinisial NAA, 30 tahun, warga kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Menurut kepolisian, korban dan pelaku sempat berkenalan di Pegadaian Cianjur. Lalu keesokan harinya, mereka bertemu di rumah korban di Kabupaten Cianjur dengan tujuan untuk meminjam uang kepada korban. Saat itu korban meminta diantarkan kedua tersangka untuk menagih hutang. Namun dalam perjalanan, kedua tersangka ini sudah berencana untuk merampas harta yang dimiliki oleh korban, hingga akhirnya korban dihabisi di dalam mobil tersangka dan dibuang di jalan yang jauh dari pemukiman. Yuduga pelaku mengetahui jika korban ini sering meminjamkan uang dengan nominal yang cukup besar. Sehingga sepasang kekasih ini nekat melakukan penganiayaan hingga menghilangkan nyawa korban untuk mengambil hartanya. Namun harta yang diambil pelaku ini ternyata perhiasan imitasi. Uang sebesar 118 ribu rupiah dan sebuah telepon genggam milik korban. Pasangan kekasih ini pun berhasil diamankan di rumahnya masing-masing di wilayah Sukabumi dan Cianjur oleh pihak kepolisian. Kekerasan yang mengakibatkan mati dilakukan dalam mobil. Pada saat tersangka dan korban berada dalam mobil menuju Sukabumi, kemudian dengan motif ingin memiliki harta yang ada pada korban, tersangka pertama mencekik atau memiting leher daripada korban. Sembari membekap mulut korban dengan kain. Kemudian juga salah satu tersangka juga melilitkan atau menjerat leher dari korban dengan menggunakan sabuk pengaman. Itu ya modus ulangi cara yang digunakan oleh pelaku. Akibat perbuatannya pasangan kekasih ini dijerat dengan pasal 340 dan 338 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman paling lama seumur hidup. Terima kasih.